Halo semuanya, kembali lagi di channel Terobo South Indonesia Gua Artes, atau bisa panggil, jangan lupa guys, kita kali ini mau liatin update terbaru di PSMotor 10 nah, tapi sebelum video mulai, jangan untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol beli di sebelah tombol subscribe jika ada nyalakan video, subscribe, 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 dan subscribe sih langsung ke video oke, guys, jadi, kan kita kan baru-baru menonton 500 ribu subscriber makasih banget buat kalian semua dan kemungkinan nanti gue bakal nge-stream special 500 ribu subscriber tapi belum tau kapan ya, semoga atau jangan-jangan pas gue upload udah, tapi gue upload hari minggu juga sih kayaknya, mungkin nanti ya soalnya gue juga ada, gak tau lah nanti tungguin aja temen-temen ya jadi, ini updatenya tuh apa ya temen-temen ya ini updatenya, menurut gue, lumayan gue belum tau sih, tapi di Discord tuh banyak yang bilang jelek tapi menurut gue sih, oke ya gak bagus banget, tapi gak jelek banget dan ini updatenya lumayan kreatif kalau gue ngeliat dari website di gamesnya nah, ada Doodle World dia tuh katanya ini gambar ini digambar manual sama tim Big Games ya ini ada Doodle Pets digambar keren sih ini, ini, ini bagus menurut gue unik sih, unik sih ya unik Doodle Egg, ini ada shop-nya ada janu doodle chest pas awal-awal tuh banyak yang nge-bug ya banyak yang nge-bug dapetnya tuh bukan coin baru tapi dapetnya Rainbow Coins Limbo World Cartoon Currency ini terus Secret Rarity dan ntar ada Game Pass-nya juga nih Game Pass-nya Secret Hunter ntar 2.500 rupiah, aduh mahal oke ntar gue bakal beli ya ya like sama subscribe lagi guys ya multiple nah ini nih, ini sumpah ini yang gue cari-cari ini yang gue cari-cari Doodle Expansion Teaser oh ntar bakal ada coming soon, oke change, showing only current currency remove new year's decoration repeat button or lock patch oke bug fix fix no bug apa nih fix some mailbox visual bug fix fail teleport to fail more gracefully edit more transaction security edit 30 second login restriction on using mailbox many more misilness improvement oke sebelumnya gue pindah baca-baca dulu dari mailbox yang kalian kirim nah kita liat ya dari atas ya dari bawah aja deh sensor minta pad medical yang damage sensor sensor udah sensor yang gini deh guys yang minta-minta apa sih yang kalian ngasih untuk minta bakal gue delete aja karena gue juga gak enak karena gue gak bisa ngasih satu-satu jadi gue yang minta apa-apa gue bakal delete aja karena gue gak gak rela untuk menerimanya temen-temen ya sure this is a disable gue gak bisa ini juga dari JTN Forever Choice makasih oke ternyata disable ya oke gak jadi baru udah beneran udah disable lagi mantap mantap reston mantap dan disini kita bisa liat oh ya disini ada shiny hunternya keren nih gue baru gak gue baru gak ada ininya kita langsung aja kita cobain ini world barunya dimana world barunya kita coba ke The Void mungkin ya ke The Void kita coba cek di The Void oh ini dia bukan canon ya tapi oke bukan canon tapi world bah ya ampun kaget gue kok ini apa namanya agak begini ya udah beneran normal tiba-tiba begini coba gue mau denger ada suaranya gak oh ini suara The Void ya baru kolomisakan keren juga sih keren juga sih oke kita langsung aja disini belakang disini gak ada jadi ungu-ungu gitu disini tempat-tempat umpetan gak gak kayak gak ada deh oke kita langsung masuk aja dari belakang kita uuuu limbo oke ini kurensinya oh ini jadi kita kurensinya sekarang yang dikasih lihat tuh cuman yang di world ini doang biar gak terlalu menu-menu UI oke bagus-bagus wah ini keren sih ini kayak The Void tapi lebih apa The Void seribu tahun kemudian ya ini terbang-terbang ini kebalik ini ada kristal-kristal atau kristal apaan terus ini tanaman tumbuh oh kita gak bisa ke tengah oke keluar gak bisa ini kulkasnya ini banknya ini eh banknya kita udah bisa ini dong sih udah bisa ini terus belum bisa oke terus siapa lagi ini oh ini world pertama nanti mungkin ada 3 kali ya 3 atau 4 world kayak sama kayak yang di The Void kan kalau misalnya kita ke The Void mana The Void The Void mana sih The Void sih ini kan ada satu cat pixel axolotl nah kemungkinan nanti juga ada 3 lagi bisa jadi ini kita unlock dulu 300 ribu diamonds gak apa-apa Doodle world ya ini keren sih dan banyak banget bilang ya world terbarunya shadow world bang world terbarunya shadow world bang kan gue bilang apa bukan shadow world bener kan mungkin karena mereka terkirain dari dari yang game-game petsy-petsy palsu world berikutnya kan ada yang bilang shadow world mungkin karena orang-orang dari situ kali ya dan disini itu 2D guys 2D bener-bener 2D tuh disini ini kanannya juga 2D nembus tapi kanannya yang lainnya gak nembus yang lainnya gak nembus oke keren sih oke kita langsung kesini kitanya juga jadi 2D tadi tadi kita juga jadi 2D loh keren ini menurut peta apa nih menurut peta apa kita mana jangan bilang kalau auto delete tadi kayak cat bukan sih doodle cat atau apa gitu doodle cat 17 12T loh lumayan loh lumayan untuk yang awal-awal disini tuh 1400 sama 13400 kalau kita jangan lupa untuk pake triple coin triple damage gue pake ya 1,5 jam lah ya lancurin 5x coin langsung dapet 2 ya 2000 kayaknya gak bisa langsung buka gak apa-apa respawn udah kali 5 ini udah kayak ini udah kayak hardcore aja guys dalam nih guys ini kita cobain langsung ke pet sendingnya ke single kita kesiniin kita puterin eh auto clicker lupa nyalain lupa nyalain auto clicker ini pokoknya cara paling menurut gue untuk ngedapetin apa koin-koin ya kayak gini nah kalian puterin aja dan kita belum ada inchet baru kemungkinan ada inchet baru nanti gue bakal ngecek inchetnya namanya apaan dan katanya ada rarity baru dan ntar gue sekarang pengen liat game pass-game passnya dan game passnya kan harga 2000an robux ya kenapa langsung mahal gitu ya dan nanti kalo misalkan gue dapet secret ya gue pengen coba jadi dark matter dan kita tuh sekarang oh iya gue tuh rekamnya tuh jam 2 kurang 10 jadinya gak ada misalnya merchant telat gue oke ini kita buka 17.500 ini 5x coin langsung aja semuanya lah damage nya gede eh nyawanya gede juga ya ini kita juga langsung redeem dulu aja lumayan dapet ya 12.000 ini kita dapet 5.000 damage nya ini nyawanya gede banget loh ini kita gak bisa pake trick yang itu guys disini kita udah gak bisa pake trick yang itu coba kita kita pake super kita cari kita cari yang super teamwork deh ya strength sama super teamwork take coins gak perlu strength 5 perlu terus strength 2 oke lah chest breaker boleh rainbow coin sedang gak perlu super teamwork strength 2 kita gini gak nyari super teamwork oke ini semua kita pake semua teamwork oke ini juga kita pake terus strength strength ini kita pake mau berapapun kita pake sih karena dua lagi apa ya dua lagi chest breaker mungkin ya chest breaker kita cari chest breaker 3 ada gak chest breaker 2 sama chest breaker 1 eh chest breaker 2 nah udah pas nih oke tapi kita gak ngacurin chest juga sih jadi ya sama aja lah kita baru 90.000 harusnya dikit lagi udah bisa sih dikit banget lagi namanya aduh gue gak perlu diamond sih mohon maaf ya disini jam setnya dapetnya cuman dikit cuman dikit sama ini kita harus ngeunlock dulu ini mahal juga ya 600.000 350.000 350.000 kita buka eh belum bisa 90.000 kita udah 90.000 langsung kita buka dan ini kita eh kita belum review dulu kita belum review tempatnya guys ya dari yang pertama tuh banyak yang bilang L guys tapi menurut gue bagus sih bagus sih kreatif berbeda dari yang lain kreatif tuh bagus sih menurut gue bagus ya menurut gue bagus sih menurut gue bagus terus pas kita menjauh itunya kayak naik pas kita mendeketnya kayak turun oh gak ini emang emang naik turuning emang naik turuning bodo amat ini bagus sih banknya juga 2D kalau gak ada juga 2D keren keren telornya 2D gak ya telornya gak 2D jelek kalau mau 2D sekalian gambar lah 2 2D sekalian buka 2D gak gak ada coin ntar dapetin coin dulu bentar dapetin coin dulu bentar sambil ngancurin itu sambil kita ke belakang dapetin coin lama juga nih buset gue boleh liat 2D atau tidak 2D atau tidak ya gak 2D kalau misalkan 2D keren sih keren sih kalau misalkan telornya 2D tapi kan gak masuk akal juga sih karena petnya gak 2D sih petnya gak 2D gak 2D tuh apaan kayak 2D tuh kayak datar gitu lah gak ada belakangnya kayak tipis banget tuh kayak gini kalau misalkan kita lurusin gitu kadang-kadang bisa ngilang gitu itu 2D artinya guys ya emm tapi kalau misalkan petnya gak 2D ya telornya emm gak 2D bener sih karena petnya juga gak 2D oke kita ngancurin dulu kita ngancurin dulu dan disini ke telor baru gak ada telor baru dan nanti gue pingin secret hunter gue muliat pet pertama yang secret itu dimana can be found in one of the doodle eggs katanya can be found in one of the doodle eggs yang mana tapi apakah yang terakhir apakah yang terakhir tapi ini lambat banget sih gila gue pake 22 huge loh damage nya berapa nih damage gue 2Q loh 2Q loh 2Q ini damage nya segini gak ada rasanya wah ini kayaknya yang strike 2 gue un-equip dulu sih ya ini yang strike 2 gue un-equip gue ganti yang ini karena kayaknya ini lebih bagus sekarang ada strike 3 ya tapi ya gak ada rasanya guys demi ini gak ada rasanya loh mungkin kalo gue udah dapet yang secret yang baru apalagi kalo misalnya dapet yang secret yang shiny gue jadi dark matter wow di big games ada yang jual gak ya secretnya di big games ada yang jual gak biasanya kalo maskar baru-baru bisa belum ada sih kalo ada bisa mahal gue coba cek dulu deh gak ada gak ada adanya yang dark matter parrot dijualnya 45B 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 untuk dark matter paratnya secret atau bukan sih nanti gue pengen ngecek deh emm gue start inserting dan gue gak tau dan tiba-tiba patch simulatornya restart ya ampun emang gue gak tau tuh patch itu selalu gitu ya setiap kali gue main restart mulu ngeselin banget oke gue udah balik disini nah ini gue bukan private server loh tapi kok sapi banget kok sapi banget ya gue bukan private server tapi gue kayak balik private server aja deh supaya nanti gue bisa emm apa namanya emm ya nge-boost yang dibantu sama anak-anak sobat uri ya di-boost ya nanti ya ini kan 1100 pertik ya 1500 pertik oke kalau misalkan kita kalau misalkan kita fast sendingnya kita ke single gini taro 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 semuanya pertiknya berapa gue pengen liat iya bagus angini sih cepetan gini sih iya cepetan gini banget cepetan gini banget cepetan gini banget dan ini kita lihat lagi nyampe satu lagi nyampe satu lagi untuk ke chest ini gue pengen liat pertiknya berapa nyawanya berapa dan makasih banget yang udah ngebantu nge-boost ya knight underscore ms sama triple damage juga makasih s1px underscore zyx kita udah oh udah dikit lagi dikit lagi guys udah 400 400 50 ribu cepet cepet banget sih kalau kayak gitu caranya langsung kita pengen liat satu satu dua sabar satu dua ini berapa sih 16 juta ya 16 juta sumpah ini gue menjadi bingung sabar 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 satu dua tiga satu dua tiga oh satu juta q satu koma enam juta q oke dan gue pengen coba untuk nge-hats yang ini guys ya yang secret dan harganya 2.500 rupu sekalian jangan butang like sama subscribe pro bossu bisa dikit ya langsung aja kita buka ya buka kita beli ya secret hunter dan kita coba gacha guys kita coba gacha dan ada hoverboard baru dan ini yang hoverboard kemarin gue gak dapet ya karena gue gak tau kenapa gue gak bisa dapetin yang santap os event gue dapetnya green scat mulu ini 1.200 4.000 22.000 sama 100.000 ada huge nya juga ada huge nya gue mau liat gue mau liat gue mau liat disini tuh yang secret padnya itu harusnya ada gak sih ada gak disini ada gak sih eksklusif ini dia ada 4 doodle parrot enggak ada 1 sorry doodle parrot oke ini dan gue ngeliat tuh orang-orang jualnya di harga 40 b jams ya guys ya mahal banget itu gue pengen gacha tapi duit gue belum ada agak susah dapetinnya wah ini kayaknya gue farming dulu temen-temen bentar ya tuh guys ya gue farming dulu deh oke temen-temen nah disini tuh udah mau hancur ya guys ya udah mau hancur kisaran berapa dikit lagi lah pokoknya gue pengen liat berapa kita 10 kali coin kita 10 kali coin ini kita ada triple damage triple coins dan kita liat berapa 7.800.000 8 oke 8 juta gue cuman 8 M oh karena pet mungkin karena pet gue belum bagus kali ya karena kan sekarang banyak yang bagus kan ntar gue coba pengen Nego sama anak diskor soalnya ada yang jual juga yang RB juga ya oke oke temen-temen nah sekarang gue pengen coba ke trading mending ke trading plaza aja karena gue gak tau kenapa gue nanya anak diskor gue apa iya gak tau bang iya gak tau bang namanya pernah labil apakah ada ada ini yang biasa secret 1B untuk yang normal mahal banget 7B mahal banget ya mahal banget ya kok mahal banget ya kayaknya gue coba jangan ke voice chat server dulu deh gue ke trading plaza server biasa buat ngetes ngecek lebih tepatnya ngecek harganya itu berapa kalau misalkan bener di 7B itu mahal banget sih dan gue yakin dalam berapa hari itu bakal turun gue yakin bakal turun bakal turun gue yakin banget tapi itu mahal banget sih itu mahal banget kita coba cek kayak ini yang normal bukan yang voice chat harusnya kan bener gak normal kan tapi cuma nanda eh gue salah masuk ya sepi banget oke ini normal ini gue udah ngeklik normal server ya gue inget nih normal server sepi rame sepi banget gue pengen kayaknya gue bakal beli yang rainbow atau kalau bisa gue gacha ya use gak dapet mythical gak dapet semuanya aja gak dapet oke ini katanya ada yang mau jual si settings dia katanya mau ngasih gratis tapi gue terima gue tidak menerima gratis gue ngasih dia 10B gak gak no gratis no gratis no gratis eh gak kalau 10B sih 8B sorry gak mau gratis gak apa-apa kok dia malah sedih 3 hari 3 hari guys ya ini bisa jadi 9Q 10Q sih guys ya 600 Robux berarti kita udah gak bisa 3000 Robux ya langsung ya 600 Robux kita claim 10Q nah tapi ini cantanya jelek cantanya burik gak kayak kemarin ya karena kita udah dapetin bad terbarunya yang Dark Matter dan gak habis 3000 Robux dan dapetin game passnya makasih semuanya untuk like, comment, share, subscribe dan klik, tombol beli dan subscribe, tombol subscribe dan nyalakan juga subscribe, like, share, dgn subscribe bye semuanya bye bye